Intro Halo pecinta Selamat menikmati Kenapa luar angkasa dapat tetap dingin padahal matahari sangat panas Jika pernah, Elizabeth Abel ilmuwan NASA yang bekerja di parke solar prop Sebuah program penerbangan luar angkasa untuk mempelajari matahari Menjelaskan bahwa sistem terseru yang memiliki suhu ekstrim yang jauh berbeda dengan bumi Matahari merupakan bola gas yang intinya bersuhu 15 juta derajat celcius Dan permukaannya bersuhu 5500 derajat celcius Sedangkan suhu luar angkasa dapat mencapai minus 270 derajat celcius Elizabeth Abel mengatakan Luar angkasa memiliki suhu yang sangat ekstrim Mulai dari suhu yang sangat panas hingga suhu beku Panas matahari bergerak melalui kosmos Sebagai radiasi sebuah gelombang energi informerah Yang berpindah dari tempat panas menuju tempat yang dingin Gelombang radiasi tersebut memanaskan melekul yang dilewatinya Seperti itu juga perjalanan panas matahari hingga sampai ke bumi Namun, seperti yang sudah dijelaskan Panas matahari hanya memanaskan partikel atau melekul yang dilewatinya Sementara bagi partikel atau melekul yang tidak dilalui panas matahari Akan tetap dingin Seperti yang terjadi pada planet Merkurius Suhu malam hari di planet tersebut bisa mencapai 530 derajat celcius Lebih rendah dibanding sisi lain planet yang terkena radiasi matahari Kondisi tersebut berbeda dengan di bumi yang suhunya tetap hangat Meskipun pada malam hari Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah gelombang panas di bumi berpindah dengan 3 metode Yakni, konduksi, konveksi, dan radiasi Saat gelombang radiasi matahari tiba di bumi dan membuat panas melekul di atmosfer Gelombang itu pun langsung melepas energi ekstra yang ada di sekitarnya Melekul yang terkena radiasi itu pun ikut memanaskan melekul di sekitarnya Reaksi berantai suhu panas di luar jalur gelombang radiasi matahari ini disebut konduksi Luar angkasa adalah ruang hampa Melekul gas di sana terlalu sedikit dan berjarak terlalu jauh untuk dapat saling bersentuhan Dampaknya, ketika gelombang panas matahari melintas Proses pemanasan dengan metode konduksi tidak dapat terjadi Begitu juga dengan metode konveksi Metode penyebaran panas yang dapat berlangsung dengan bantuan gravitasi ini Tidak bisa berlangsung di luar angkasa karena di sana tidak terdapat gravitasi Jadi, panas matahari bergerak melalui kosmos sebagai radiasi Sebuah gelombang energi infamerah yang berpindah dari tempat panas menuju ke tempat yang dingin Gelombang radiasi tersebut memanaskan melekul yang dilewatinya Sementara, bagi partikel atau melekul yang tidak melalui panas matahari akan tetap dingin Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!